Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kembali lagi bersama saya Al dalam my youtube channel Al The Jorna Nah kali ini saya akan Membalut dalam sebuah program bernama Jornexion Dijelaskan Jornexion ini Nanti akan ada setiap minggunya Karena di Jornexion ini Akan membahas tentang reaction Reaction saya tentang video-video yang Lagi viral Saat ini saya sangat tertarik nih guys Dengan salah satu video di youtube Yang lagi trending Teaser Upin dan Ipin Sebenernya Upin dan Ipin sudah tayang sih di TV Tapi saya lihat teasernya itu lagi trending Dan saya mau ngajak kalian Untuk nonton fullnya seperti apa Ada reuploader yang udah ngeupload Nah nih sudah banyak ternyata ya Allah Bahkan ada sudah 1 juta viewer loh Luar biasa Oke kalau begitu kita buka aja yang 1 juta viewer ya 1,8 juta viewer Yang mana nih ada banyak nih 1 juta viewer Oke yang ini aja yang paling teratas ya Bismillahirrahmanirrahim Selamat Selamat Menonton Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Selamat pagi Cegu Selamat pagi Cegu Dia membayangkan Apa Iksan itu kayak meninggal aja gitu Padahal kan dia cuma mau pindah rumah kan Main layangan Dia ngelak Kok kayak sedih ya Aduh Aduh nge-lag lagi guys Ini gak bisa di-download Cantik 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 Mimim Kenapa dua muka surat ini kosong? Oh, ini untuk resepi mie goreng Angkel Mutu yang Elsan sangat suka. Lagi satu untuk gambar kita semua dengan Elsan. Kauan-kauan, tengok ini. Dah siap. Terima kasih. Ini bagi buku itu, nanti kita orang dapatkan resepi mie goreng Angkel Mutu. Nah, hai kauan-kauan. Kenapa? Kau seorang-seorang je? Mana Elsan? Mana aku tahu? Eh, kau kan selalu datangkan dia. Hari semalam aku tak jumpa dia. Gitu orang pun. Dan hari ini, dia tak datang pula. Mana dia pergi? Ini benar-benar terlalu lebay banget. Jadi, udah keluar dari kisah-kisah Ubin dan Ibin sebelumnya. Kenapa pagi di sini? Sebab aku pindah sini aja. Oh my God, Esan, Esan. Curiga dari awal saya ini. Maksudnya, kita sudah sedih, sudah nangis-nangis. Tiba-tiba pindahnya ternyata di samping rumahnya. Gila ya, maksudnya. Apa ya motivasinya gitu? Enggak masuk Angkel gitu. Maksudnya gimana gitu ya? Pada saat dia mau pindah, dia gembor-gemborkan. Bahwa dia akan pindah. Esan, ini apa sih? Motivasinya apa gitu? Dan yang gak bisa habis pikir gitu. Bapaknya kayak sedih juga. Esan, Jom, gitu. Manggilnya Esan, Jom, gitu. Ayo kita pergi gitu. Dengan ekspresi yang kayak mau meninggalin kampung itu gitu. Ternyata di sebelah rumahnya, ya Allah. Dan motivasinya apa? Dia harus ikut dengan mobil itu. Kan deket. Tinggal jalan kaki doang kan? Gila sih ini, hancur. Maksudnya, oke, barang-barang di atas mobil gak masalah lah ya. Di atas mobil. Tapi ngapain lo ikut di atas mobil juga? Kan deket. Tinggal jalan kaki kan bisa. Aduh, my God. Aneh deh. Oke, lanjut ya. Sebenarnya, rumah aku nak ubah semua. Emosi kan? Emosi. Kejar resan. Gepukin dia. Abis, 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 abis. Seru banget, seru banget, seru banget. Keren sih. Komentar gue tuh kayak, ini kan serial terbarunya nih. Berarti Upin-Ipin itu lebih mengambil setelah kan pertama kali saya nonton itu di MNC TV waktu saya masih sekolah, masih SMP kalau gak salah, SMA. Nah, saya nonton Upin-Ipin itu dia masih natural banget gitu cerita tentang dia lagi soal puasa pertama apa segala macam. Terus pindah di genre yang lebih ke dunia hayal gitu. Seperti dia menjadi Ultraman atau dia menjadi salah satu superhero. dan sekarang kayaknya dia lebih mengarah ke mengikuti episode-episode sinetron Indonesia yang mewek-mewek gitu kan. Tapi dibalut dengan komedi. Ya lucu aja melihat mereka sedih gitu. Apalagi ekspresi Susanti tadi itu ya. Itu ekspresi Susanti itu enggak. Oh my God. Enggak segitunya juga. Kalau anak-anak lagi sedih kan enggak sampai segitunya. Enggak masuk akal. Ini saya curiga ini kayaknya ada orang Indonesia yang ngasih saran eh ekspresinya kasih lebay gitu. Dikasih lebay-lebay gitu kayak sinetron-sinetron di Indonesia. Oke gue ajungin jempol lah untuk serial terbaru Upin-Ipin 2019. Oke demikian reaksen kita kali ini dan jangan lupa subscribe my YouTube channel juga supaya kita mau reaksen-reaksen video-video yang lainnya biar seru. Makasih banyak sudah mau nonton saya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah. Terima kasih.